Thank you, Mayor Gershiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please be upon us. Good evening, good morning everyone. Mayor Gershiti, fellow governors, mayors, ladies and gentlemen. Halo sahabat inspirasi news. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, kembali menuai apresiasi dari masyarakat luas, usai mengunggah sebuah video penampilannya di forum internasional C40 Cities Steering Committee. Dalam pertemuan tahunan bersama C40 Cities tersebut, Anies yang tampil berbahasa Inggris melaporkan progres konkret yang telah dilakukan Jakarta dalam hal advokasi perubahan iklim. Menurutnya, saat ini kota-kota di dunia mulai mengambil langkah perani dalam mengatasi dampak perubahan iklim termasuk di Jakarta. Jakarta terus mengembangkan rencana aksi iklim yang sesuai dengan target pada 2030 dan 2050 yang telah dijanankan dalam perjanjian Paris atau Paris Agreement dan berfokus dalam beberapa sektor utama, antara lain transportasi. Pucar Bapak Anies Baswedan seperti dikutip dari redaksi dari halaman Facebooknya at Anies Baswedan pada selasa 1 Juni 2021. Dikatakannya lebih lanjut, Jakarta juga aktif berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengadvokasi mengenai pentingnya memiliki rencana aksi iklim yang sejalan dengan perjanjian Paris. Jakarta saat ini sedang bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dan The United Cities and Local Governments Asia-Pasifik untuk merekrut beberapa kota di Indonesia untuk bergabung salam gerakan cities race to zero. Menurut Anies, dengan memperluas cities race to zero diharapkan dapat mengadvokasi terciptanya integrasi vertikal dan horizontal dalam hal kebijakan, anggaran, dan aksi penanganan dampak perubahan iklim untuk kota-kota di Indonesia dan Asia-Pasifik. Jakarta juga berinisiatif, menerjemahkan materi kampanye cities race to zero ke dalam bahasa lokal atau Indonesia, agar lebih mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan lokal, sehingga lebih banyak lagi kota-kota yang dapat mencapai target mitikasi dan adaptasi perubahan iklim, tutup pidato Bapak Anies Baswedan tanpa teks di forum internasional tersebut. Untuk diketahui, hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut telah disukai oleh ribuan masyarakat dan menuai beragam pujian. Salah satunya akun Kristono yang menuliskan, Barokallah, Bapak lancar bicara tanpa teks di sebuah forum internasional walau lewat medsos. Inilah yang diperlukan seorang pemimpin level dunia untuk bicara dengan Lukas dan menyampaikan kondisi di wilayahnya. Salam dari kami warga Bekasi. Akun Ivi Anadewi juga menuliskan, Saya heran dan bingung dengan negeri ini. Kenapa yang benar-benar smart dan amanah serta berkualitas kok malah dihina dan mau disingkirkan dengan fitnahan-fitnahan keji tapi kok malah yang minim ilmu serta gak punya prestasi apa-apa dan juga korup malah ditampilkan serta dibanggah-banggahkan. Akun Putri Nasution juga menuliskan, Masya Allah, super sekali Bapak Anies Baswedan. Ilmu Bapak tidak hanya dalam negeri, tapi juga mendunia. Ini yang membuat saya berpendapat, Setelah Bapak selesai memimpin Pemprov DKI Jakarta, maka Bapak harus memimpin Republik Indonesia, karena Republik ini membutuhkan Bapak. Akun Muhammad Rahmat juga menuliskan, Pemimpin ideal buat Indonesia, cerdas, intelek, visioner, rendah hati, dan tidak balas dendam, dan sakit hati pada orang yang menghujat dan menjipir. Insya Allah 2024 Presiden Indonesia. That's all from us here in Jakarta. Thank you for your attention. Good morning, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!